Tapi ternyata dulu sumur air zam-zam ini pernah kering karena gak dirawat dengan baik loh Kejadian ini terjadi di zaman setelah Nabi Ismail Dengan liciknya mereka mengubur sumur zam-zam Sampai sumurnya gak keliatan karena rata sama tanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya di Youtube channelnya Venture Travel Yang terpercaya, terbukti, dan recommended Kalian tau gak sih air zam-zam yang kita kenal sebagai air paling murni di dunia Ternyata usianya udah lebih dari 4000 tahun loh Bahkan sumurnya gak pernah habis-habis Meskipun air zam-zam udah diminum sama miliaran umat manusia di dunia Kenapa ya sumur zam-zam ini gak pernah kering dan habis? Apa bener air zam-zam ini mata airnya berasal dari surga? Dan apa aja sih kistimewaan dari air zam-zam ini? Oke ayo kita bahas Sejak ditemukannya sumber air zam-zam di jaman Nabi Ibrahim Dan sampai sekarang udah ada sumurnya sendiri Air zam-zam ini gak pernah kering dan gak pernah habis Meski udah dinikmati sama miliaran Bahkan mungkin triliunan umat manusia Karena kistimewaan ini, air zam-zam ini dijuliki sebagai mata air surga Sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Abi Saibah Berdasarkan penelitian seorang profesor geologi dari African Research Institute Yaitu Abbas Sharoki Ia mengungkapkan air zam-zam ini berasal dari sumber air yang terbarukan Percaya gak percaya sumber air zam-zam ini berasal dari hujan di Mekah Di Mekah, tepatnya di Lembah Ibrahim Lembah inilah yang menyokong dan mengalirkan sumber air zam-zam Menurut Saudi Geological Survey Luas cekungan di Lembah Ibrahim yaitu sebesar 60 km persegi Cekungan inilah yang menampung air hujan yang turun di Mekah Sumber zam-zam sendiri itu sebenernya gak gede-gede banget cuy Kedalamannya juga cuma 30 meter dengan lebar 8 x 10 meter Lapisan paling bawah yaitu bebatuan sedalam 21 meter Dan lapisan teratasnya adalah air sedimentasi sedalam 14 meter Nah air sedimentasi ini berasal dari air hujan di pegunungan yang turun ke dataran rendah Karena alami dari air hujan, maka sumber airnya selalu terbarukan Dan atas izin Allah, airnya ini selalu berlimpah dan tidak pernah habis Kalau dipompa, sumber zam-zam bisa mengalirkan air sebanyak 11-18,5 liter per detik Atau 660 liter per menit dan 40.000 liter per jam Dan 40.000 liter ini setara dengan jumlah air yang dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran berskala besar Masya Allah Banyak banget kan guys? Tapi ternyata dulu sumber air zam-zam ini pernah kering karena gak dirawat dengan baik loh Kejadian ini terjadi di zaman setelah Nabi Ismail Dulu Nabi Ismail menikah dengan wanita dari Kabila Yurhom Setelah Nabi Ismail meninggal, akhirnya kota Mekah dikuasai sama Kabila Yurhom Tapi Kabila Yurhom ini gak mengurus kota Mekah dengan baik Mereka sering melanggar peraturan Bahkan mereka juga memakan harta yang sebenarnya diperuntukkan Untuk pengelolaan perawatan kabah Alias korupsi Akhirnya Allah mencabut salah satu nikmat yang ada Yaitu sedikit demi sedikit sumur air zam-zam menipis dan lama-kelamaan menjadi kering Kabila atau suku lain yang tahu keburukan-keburukan yang diperbuat sama Kabila Yurhom ini Gak terima kalau kabah dihuni sama orang-orang yang zulim Akhirnya terjadi pertempuran antara Kabila Yurhom Sama Kabila Kinanah dan Kuza'ah Dan dari pertempuran ini Kabila Yurhom kalah telak Tapi Kabila Yurhom gak mau kalau Kabila lain ini tahu keberadaan sumur zam-zam Meskipun airnya udah mengering dan cuma tinggal sedikit Dengan liciknya mereka mengubur sumur zam-zam Sampai sumurnya gak kelihatan karena rata sama tanah Sampai berabad-abad kemudian Akhirnya sumur zam-zam baru ditemukan lagi sama kakek Nabi Muhammad Yaitu Abdul Muttalib Dan sekarang lokasi sumur zam-zam ada di bawah area tawaf di Masjidil Haram Sampai tahun 2005 Air dari sumur zam-zam masih bisa diambil secara langsung sama jemaah Tapi setelah itu demi merawat kejernihan dan menjaga sumur zam-zam Pemerintah Arab Saudi menutup sumurnya Dan air zam-zam cuma bisa diambil lewat pipa bawah tanah Dan dialirkan ke tempat penyaringan yang lokasinya 10 km jauhnya dari Masjidil Haram Ditutupnya sumur zam-zam ini Agar sumur yang ada di area tawaf tidak mengganggu ibadah para jemaah Dan untuk mencegah pemalsuan serta penyalah gunaan distribusi air zam-zam Sama joki yang tidak bertanggung jawab Jadi pemerintah Arab Saudi cuma mempercayakan satu perusahaan yang mengelola Dan mengemas air zam-zam Yaitu National Water Company National Water Company memastikan bahwa kandungan air zam-zam ini 100% asli Dan gak ditambah dengan zat apapun Air zam-zam dari sumur ini juga disaring supaya gak terkontaminasi karat-karat di dalam pipa Nah kenapa sih air zam-zam ini harus dijaga banget-banget-banget Selain karena air zam-zam ini adalah air yang disucikan Air zam-zam juga adalah air paling murni di dunia Setelah diteliti ilmuwan dengan cara disolot sinar ultraviolet Ditemukan bahwa air zam-zam ini bebas dari kuman dan bakteri Jadi aman diminum langsung tanpa proses pematangan Salah satu ilmuwan asal Jerman yaitu Knudfever Juga melakukan riset Ternyata air zam-zam mengandung mineral yang sangat kaya Yang mampu meningkatkan energi serta baik untuk sistem jaringan tubuh Air zam-zam juga dipercaya bisa untuk penyembuhan Dan bisa memenuhi hajat keinginan manusia Seperti yang ada di dalam hadis riwayat Ibnu Maja Masya Allah ya guys Banyak banget kistimewaan dan khasiat dari air zam-zam ini Dan Alhamdulillah kalau kita ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Bakal ada petugas yang bagiin air zam-zam secara gratis Kalau kita umroh atau haji Kita gak perlu bingung lagi buat dapetin air zam-zam ini ada dimana Karena pasti tersedia banyak banget Nah itu sejarah singkat sumber air zam-zam Di video selanjutnya kita bakal bahas fakta-fakta unik lainnya yang berkaitan sama umroh Yang mungkin jarang orang lain tau Stay tunggu terus aja di Youtube channelnya Venture Travel Jangan lupa klik like dan subscribe Biar kalian gak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya Oke see you guys Dan saya Fathir Al-Khasa pamit tundur diri Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh